Sekarang Menko Polhuka Mahfud MD mundur dari posisinya untuk menghindari konflik kepentingan dalam kontestasi pilpres disambut baik presiden. Ekonom senior Universitas Indonesia bahkan menyebut tak hanya Mahfud, sejumlah menteri juga berniat mundur karena tidak nyaman dengan pilihan politik presiden. Kemarin Mahfud MD bertemu Presiden Jokowi Dodo di istana untuk menyampaikan pengunduran dirinya secara langsung. Menko Polhuka Mahfud MD mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju kepada Presiden. Menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Dalam mewawancara bersama pemimpin redaksi Kompas TV, Rosyena Silalahi, Sesaat setelah mundur dari Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut ada tiga hal yang ia sampaikan saat bertemu dengan Presiden Jokowi. Salah satu alasannya adalah agar lebih fokus dalam kontestasi Pilpres 2024. Mahfud menyampaikan keinginannya untuk mundur memang sudah dipikirkan sejak lama. Kalau saya sendiri sebenarnya berpikirnya adalah tidak tepat bagi saya secara psikologis lah kalau tidak mau bicara etis. Kalau saya sudah ikut kontestasi begini kok tidak mundur? Iya kan? Jadi seharusnya kalau suasana batin Pak Mahfud itu harusnya mundurnya lebih awal atau lebih cepat dari ini? Diskusinya dulu begitu tetapi pada waktu itu timbul perkontra di sini juga, di kantor ini juga begitu, lalu teman-teman juga begitu. Kemudian di TPN, di lingkungan partai politik pengusung juga begitu. Itu kan harus didengar juga semua. Akhirnya sambil keputusan, sudah saya nanti mundur tanggal 14 sesudah penjualasan. Penjualasan, iya sesudah quit count gitu kan kita, apapun hasilnya lah saya mundur karena satu putaran saya sudah tidak dengan pemerintah. Masa saya mau ikut terus kan gitu, kan kurang enak secara psikologis, soal etis lain lagi nanti pembahasannya ya. Tapi psikologis saja tidak enak, masa saya mau di situ terus, orang sudah jelas secara politik gens, iya kan? Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyebut mundurnya Mahfud MD sebagai Benkopol Hukam untuk menghindari konflik kepentingan dan kecurigaan selama berlangsungnya kontestasi pil pres. Ganjar juga menyindir adanya pihak yang terlibat dalam kontestasi, namun masih mencoba di pemerintahan. Ia menyarankan agar pihak-pihak tersebut mengundurkan diri. Ini dipolitisasi, itu dipolitisasi, ini pakai fasilitas itu, dan kemudian masyarakat protes. Dan orang kemudian berargumentasi, ini enggak kok, ini tugas kok, tapi ya nyerempet-nyerempet begitu. Maka beliau saya respek betul mengambil sebuah sikap, saya mundur. Kalau yang lain kemudian merasa bahwa ketika kemudian ada potensi kontek of interest, ya mundur itu lebih baik kan? Sehingga nanti tidak akan ada kejerigaan. Mbak Dhani umpama, karena dia didiputi KSB, dia menjadi tim sukses saja, dia mundur. Dulu Mas Andi Wijayanto sebagai Gubernur Lemhanas, mundur yang pertama. Maka kalau kemudian yang sekarang menjabat dan ikut berkontestasi atau menjadi timnya, merasa bahwa inilah governance, inilah integritas yang harus ada, saya kira baik kalau semuanya mundur. Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut dua Prabowo Subyanto merespons keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Pohulkam di Kabinet Jokowi. Prabowo hanya merespons singkat sikap Mahfud dan bilang jika itu hak politik Mahfud. Selain Mahfud, deputi lima kantor staf presiden Jaleswari Pramodawardhani juga menyatakan mundur dari jabatannya saat ini. Alasan mundur Jaleswari antara lain adalah tak ingin menjadi beban politik bagi Presiden Jokowi karena pilihan politik yang berbeda serta etika yang dia pegang. Ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, sebelumnya menyebut mendapat informasi ada Menteri Kabinet Jokowi yang berniat mundur. Faisal menjelaskan saat ini ada situasi ketidaknyamanan di dalam kabinet karena putra presiden juga maju dalam Pilpres 2024. Di dalam tidak diragukan lagi, makin mencuat ketidakpuasan. Dan puncanya tanpa kala Pak Jokowi mengusung anaknya jadi Wapres. Jadi itu batas toleransinya. Yang mereka secara terbuka sudah, bukan sebetulnya, bukan cuma Menteri ya. Ada pejabat gubernur juga yang seperti itu. Mahfud menyatakan, niatnya mundur sebagai Menteri sudah direncanakan sejak debat pertama Pilpres. Mahfud MD pun telah sering menyebut, posisinya sebagai Menteri akan berpotensi konflik kepentingan dengan statusnya sebagai calon wakil presiden nomor urut tiga. Tim Liputan, Kompas TV